Badan pengawas obat dan makanan lakukan intensifikasi pengawasan pangan bersama tim gabungan pemerintah kaupaten berbalingga. Saat kegiatan, petugas menemukan makanan mengandung saat berbahaya dan akan lakukan tindak lanjut temuan dengan pelusuran terhadap produsenya. Kegiatan pengawasan makanan saat bulan Ramadan saat ini terus dilakukan badan pengawas obat dan makanan di sejumlah pasar tradisional. Salah satunya di pasar Desa Bantar Barang, Kecamatan Rembang, Purbalingga. Bersama petugas tim gabungan Pemka Purbalingga, BPOM terus melakukan pengawasan pangan yang dijual di pasar dengan uji laboratorium. Dari uji lab ditemukan makanan yang mengandung zat kimia berbahaya. Untuk itu BPOM akan menindak lanjuti dengan penelusuran terhadap produsen makanan yang mengandung zat berbahaya tersebut. Pengawasan pangan terus gencar dilakukan BPOM dan tim gabungan Pemka Purbalingga saat bulan Ramadan ke pasar-pasar tradisional. Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir peredaran makanan yang mengandung zat berbahaya. Dari Purbalingga, Tarnowo Sateli TV, Mewartaka.